Pemirsa warga desa Karanggintung kecamatan Gandrung Mangu terdampak tanah bergerak mulai diungsikan di tempat yang lebih aman. BPBD Kabupaten Cilacap mulai menyeluruhkan bantuan logistik di pengungsian. BPBD Kabupaten Cilacap bersama Dinasosial Forkong Pimcam dan Perangka Desa melakukan pendataan rumah rusak di RT3 RW1 Dusun Pagar Gunung Desa Karanggintung kecamatan Gandrung Mangu Cilacap akibat tanah bergerak. Dusun Pagar Gunung RT3 RW1 terdapat 22 rumah terdiri dari 23 kaget dan dihuni 80 jiwa. Dari 22 rumah yang terdampak para akibat tanah bergerak sebanyak 9 rumah dan 1 rumah ibadah. Untuk mantisipasi terjadinya korban jiwa, warga mulai hari ini diungsikan di tempat yang lebih aman dan hari ini juga Pemkap mulai menyalurkan bantuan logistik. Maksud kedatangan kami di sini adalah untuk cek lokasi kebenaran dari bencana tanah longsor atau pergerakan tanah di Desa Karanggintung. Untuk selanjutnya setelah kita cek nanti kita terbitkan surat ke Badan Pusat Fulkonologi Bandung. Nanti untuk diadakan suatu analisa apakah wilayah ini masih layak untuk ditempati atau tidak. Biasanya surat terbit dari sana sekitar 7 hari tim akan turun dari Bandung. Langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya setelah memang ini tidak layak untuk dihuni nanti akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Nanti dicarikan tanah yang memang layak untuk dihuni. Sebenarnya kejadian itu adalah rentetan dari kejadian di bulan November tahun 2020. Ini berlanjut merempet ke wilayah RT 3 RW 1 Dusun Bahir Gunung. Untuk saat ini yang terdampak itu sekitar 23 kakak tapi yang rumah yang retak-retak itu sekitar 9 kakak ditambah 1 musolak. Harapan kami selaku pemerintah desa mohon kepada pemerintah daerah melalui BBBD Kabupaten dan segera menindaklanjutan laporan kami karena masyarakat di Dusun kami terutama di Dusun Bahir Gunung sangat membutuhkan bantuan untuk penanganan tanah bergerak. Kasih penanganan kedaruratan pada BBBD Kabupaten Jelacap Tegupu Jiono mengatakan pihaknya akan segera mengirim surat ke Badan Pusat Vulkanologi Bandung agar segera mengecek dan menganalisa tanah di Dusun Bahir Gunung ini. Diharapkan dalam waktu satu minggu sudah bisa diketahui layak atau tidaknya wilayah ini untuk pemukiman warga. Jika nantinya tidak layak untuk hunian warga, maka warga akan direlokasi di tempat yang lebih aman.